Sederlun sejumlah demonstran yang tergabung dalam Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Aceh Tenggara berunjuk rasa di kantor Gubernur Aceh Banda Aceh selasa pagi. Mereka meminta PLT Gubernur Aceh Noverian Syah untuk lebih peka terhadap persoalan di agara seperti musibah banjir bandang yang terjadi dalam sebulan terakhir. Koordinator aksi Irwan Syah dalam orasinya mengatakan dalam sebulan terakhir telah terjadi banjir bandang selama empat kali. Tapi belum sekalipun PLT Gubernur Aceh datang ke agara. Dalam aksi damai itu para demonstran disambut dan diajak diskusi oleh Kabiruhumas dan protokol pemerintah Aceh Rahmat Raden juga didampingi jurubicara Saifullah Abdul Ghani serta dikawal personil dari kepolisian. Jangan lembaga yang membawa aspirasi hari ini termasuk kita lanjutnya. Langsung bantuan yang untuk kesana dan Pak Gunur gak kesana itu kan fisiknya saja yang beliau tidak kesana. Tapi bantuan kita mengalir kesana cuma selain dari bantuan kita ini sebenarnya kami sangat mengapresiasi dari buntutan adik-adik mahasiswa karena mereka putra ahli sana yang berdemonstrasi disini. Tapi masyarakat Aceh kan juga tahu banjir bandang di Aceh Tenggara itu bukan kali pertama. Sudah sering terjadi dan kita semua tahu kenapa banjir bandang terjadi disana. Bukan satu dua orang yang melihat memang kayu gelondongan yang jatuh dari hutan. Nah yang jadi persoalan apa orang Aceh Tenggara gak tahu siapa pun nebang hutan itu sebenarnya. Jadi selain berorasi kesini, kita berharap sebenarnya adik-adik ini juga berorasi ke orang-orang yang nebang hutan itu. Supaya ke depan gak ada lagi banjir bandangnya. Bukan bantuannya yang kita harapkan. Banjir bandangnya stop. Jangan ada banjir bandang lagi disana. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya. Dari Banda Aceh, Harimar Dika, Serambion TV. Sebenarnya bukan dari pemerintahan ini aja. Pemerintahan dari sebelumnya kan sudah dibuat moratorium. Gak boleh lagi. Yang tetap menembang hutan ini kan ilegal. Nah kalau sudah ilegal, maka itu masyarakat ikut memaklau dan itu jadi kewenangannya pihak keamanan. Karena dia sudah melanggar hukum. Saya pikir arahnya kesana.